Delapan jurus lingkaran Dewa Jilid 42. Lengkingan di tengah malam. Xinlong menempur Bupun Ongya Kota Raja. Pertempuran tingkat tinggi yang menguras banyak tenaga. Terjadi hal yang mengejutkan, ternyata orang bertopeng ini menguasai jurus-jurus telapak tangan Buddha yang bersumber dari Zenggu Olao dan Hong Xianzi dari Biarasa Olin di Provinsi Fujian. Dengan pengerahan Sinkang yang sudah matang, ia menyudutkan Xinlong dengan Souzhang Foking Chu Zet Hau, telapak Buddha membersihkan bambu O. Hebat, hebat, jurus ini benar-benar hebat dan indah begitu dimainkan oleh seorang ahli wushu seperti Bupun Ongya. Xinlong segera menyambut serangan ini dengan sentuji bayawan Zet Hau, Dewa Pedang Membabat Ribuan Bambu, jurus kelima dari ilmu pedang membabat rumput. Bupun Ongya melakukan gerakan dengan kekuatan hembusan seperti badai menyapu bumi, sehingga tanah dan daun-daun di sekitar tempat itu berhamburan kemana-mana. Xinlong sebaliknya, Hong Xin Kiam di tangan kirinya bergerak membentuk corong yang seolah-olah menyedot deru badai itu, kemudian ditebasnya seperti algojo menebas tiang-tiang istana setan. Pertempuran ini berjalan sengit dan mendebarkan, karena dari semua lini mereka tampaknya seimbang. Xinlong adalah pewaris tunggal ilmu-ilmu manusia pedang, Kicha Ormowang, yang pernah menggetarkan dunia persilatan. Seluruh ilmu Raja Pedang itu dikuasai dengan sempurna oleh pemuda bertangan satu ini terutama Senki Chao Kuan, Dewa Membabat Rumput. Bupun Ongya menjadi sangat penasaran melihat ilmu yang dibanggakannya ditelan begitu saja oleh cahaya pedang merah itu. Dengan lebih berhati-hati ia memainkan foan yang liu, Buddha bermain yang liu. Pedang Xinlong seperti menghantam sesosok bayangan yang lentur dan bergerak menjauh dari dorongan, tebasan, dan tusukan pedangnya. Dalam waktu beberapa jurus saja, ia menjadi keteter. Keringat dingin bercucuran ketika ia merasakan betapa tajamnya gempuran balik yang keluar dari lengan jubah dan kedua. Tangan Bupun Ongya Pemuda buntung, relakan jiwamu ku kirim ke hadapan Giam Loong, hiya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-at. Dengan kekuatan sepenuhnya, Bupun Ongya menyerang pilipis kiri Xinlong dengan lima jari terbuka. Namun Xinlong tidak membiarkan pelipisnya ditembus jari-jari yang telah berubah menjadi seperti besi itu kerasnya. Dengan sigap ia menarik sentuji bayawan ZHU dan dengan cepat ia bersilat dengan sentu Tiawu Sangye dan Dewa Pedang menari di atas daun loris. Kini, dua ilmu yang sifatnya lemas bertemu dalam pertempuran yang menegangkan. Kemana pun telapak Buddha itu menerjang, Pedang Hang Xin Kiam seperti menunggangi ilmu itu dan menari-nari mengikuti arus hawa sakti yang mengikuti Foan Yang Liu. Pertempuran ini meningkat ke arah pertempuran mati hidup, jurus-jurus maut dikerahkan dengan sepenuh tenaga. So Zhang Foksya Otusu, jurus Buddha memotong pohon tu, dipertemukan dengan sentu dang yei, Dewa Pedang merontokkan daun, Fo Jing Xin Kai Kong, Buddha meditasi membuka hawa, dilawan dengan sentu bodang-bodong, Dewa Pedang menggulung badai musim dingin. Pada tarap yang sangat berbahaya, tiba-tiba Bupun Ong Yang mengeluarkan suara melingking sambil melancarkan serangan yang bukan dasyatnya. Lo Foyi Kai Yun, Buddha tua menghalau awan. Tanda seru. Bukan kepala nghebatnya jurus ini. Pedang Hang Xin Kiam seperti diterjang oleh ratusan kubik pasir yang dimuntahkan dari udara, sehingga pedang dan maupun tubuh Xin Long bergoyang-goyang seperti pohon kelapa ditiup topan. Xin Long mencoba bertahan agar tidak terjengkang, sampai-sampai kedua kakinya amblas di tanah sebatas lutut. Li Fong Yang sedang bahu-membahu dengan dehu melawan pesilat tangguh dari keturunan Xiu Yun, menoleh ketika mendengar Lo Foyi Kai Yun disebut oleh orang bertopeng itu. Hatinya jadi mencelos ketika melihat ilmu telapak tangan Buddha dimainkan oleh orang bertopeng itu dengan luar biasa hebatnya. Long Tuako, gunakan ilmu yang berdasarkan biankun, tenaga lembek, membentuk yang sengshu, the vital principle of realizing yang. Li Fong berseru nyaring ketika melihat Xin Long dalam posisi yang sangat berbahaya sekali. Dalam sedetik saja, Xin Long teringat jurus pusaka ciptaan gurunya, Sentu Biyehwos Hui, dewa pedang memisahkan air musimpanen. Ilmu ini menggunakan biankum, dan dibalik kelembekan gerakan pedang itu, tersembunyi daya serang yang tidak bisa diduga kemana arahnya, jitu dan mengawinkan kecepatan dan ketepatan. Begitu dua tangan yang membentuk Buddha sembah yang ini sampai di depannya, dan Bu Pun Ongya melihat sudah tidak ada celah lagi untuk menyelamatkan diri, ia segera menambah tenaganya untuk menghabisi hidup pemuda sakti ini. Tetapi dalam jarak satu tombak sebelum hempasan ilmu mujijat itu memporak-porandakan isi kepala Xin Long, entah dengan gerakan. Bagaimana, tahu-tahu, kedua tangannya sudah terancam pedang. Jikalau ia meneruskan serangan, dapat dipastikan kedua tangan dan dadanya akan segera tertembus pedang yang bersinar merah darah itu. Ia segera melempar tubuhnya ke samping, sehingga memberi kesempatan Xin Long melompat keluar dari tanah yang mencekik kedua kakinya. Belum sempat ia bernafas lega, tiba-tiba ia melihat tangan lawannya mengeluarkan asap tebal berwarna putih seperti salju. Dalam waktu sekejap uap putih itu bergulung-gulung menutup tubuhnya sehingga sulit dilihat dengan jelas di mana ia berada. Dan Xin Long mencium bau uap itu seperti bahu cairan dari tubuh manusia yang sudah membusuk, ya, bahu mayat yang bangkit dari kubur. Seketika Xin Long menjadi agak kelimbung dan pening mencium bahu uap yang seperti salju putih itu. Dengan sempoyongan ia berusaha keluar dari kurungan uap putih itu. Tetapi baru ia melangkah dua tindak, tiba-tiba sepasang tangan sudah menggedor dadanya dengan hawa Sinkang yang berbau sama dengan bahu uap putih itu. Inilah ilmu iblis ciptaan Chuyung, Yunxuel Yaolinghun, awan salju merogoh sukma. Aung, ia terjungkal sambil memuntahkan darah segar. Kepalanya berkunang-kunang dan pandangannya menjadi nanar. Dalam keadaan yang hampir tidak sadar itu, ia mendengar seorang memanggil namanya. Long Koko, kau berjanji akan berhati-hati. Long, Koko, bukalah matamu. Long Koko tanda seru. Sekejap Xin Long tersadar dari pengaruh uap putih itu. Ia mendengar suara ganjuan ai memanggil namanya, sehingga ia segera berdiri dan memompas semangatnya. Xin Long menjadi marah sekali karena lawannya menggunakan ilmu hitam yang jahat sekali. Segera ia memutar pedangnya, begitu ia melihat bayangan bupun Ongya, tidak sungkan-sungkan lagi, ia mengerahkan ilmu pamungkasnya. Iblis berhati kejih, terimalah sentuh Kielong Jigan, dewa pedang memutus urat naga. Hia A-A-A-A-A-A-A-A-T. Ber-E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-H Jurus ini disebut Dewa Pedang memutus urat naga. Hebatnya tidak kepalang, karena sinar pedang merah. Berubah menjadi ribuan pedang yang mengarah pada satu titik sasaran. Akumulasi serangannya bertubi-tubi namun satu tempat Tidak dapat dicegah lagi ujung Hang Sien Kiam secara mendadak Tau-tau sudah menggurat leher sampai punggung bupun ongnya sehingga ia mengeluarkan lengkingan panjang dan tubuhnya amruk seperti pohon pisang dalam posisi perut di atas Darah segera munkrat kemana-mana Topeng tengkorak merah yang menutup kepalanya melayang lepas sehingga wajah aslinya menjadi kelihatan Serot wajah tampan dan gagah tampak menggeletak dengan genangan darah mengalir dari leher dan punggungnya wajah pangeran Hsing Ta Siong Suara jeritan itu melengking begitu memilukan hati dan mengguncangkan hati Hsing Li Fong Entah mengapa suara jeritan itu begitu menyentuh hatinya sehingga dalam sedetik ia menoleh ke arah orang yang menjerit itu Dan ia sangat terkejut ketika mengenal serot wajah yang tidak pernah dilupakannya, yaitu wajah ayahnya, pangeran Hsing Ta Siong Sekali lompat ia telah meninggalkan medan pertempuran sambil menjerit nyaring Ayah! Oh, ayah tanda seru Bersamaan dengan larinya Li Fong mendekati tubuh pangeran Hsing Ta Siong, General Gan Bing juga berlari mendekat Oh, sahabatku, mengapa engkau menjadi seperti ini? Mengapa? Tanda petik Li Fong menubruk tubuh yang berlumuran darah itu Ayah, ayah, kenapa harus begini jadinya Fong Er? Fong Er, mana kakakmu? Li Fong hanya dapat menggeleng-geleng kepalanya Ayah, Fong Er tidak mengerti mengapa ayah menjadi seperti ini Fong Er, ini salahku sendiri yang mudah terpengaruh oleh bujukan iblis Ayahmu bersekutu dengan mantan Kaisar Jian Wen untuk mengambil alih kekuasaan dari Hong Siang Ayah berpikir waktu itu, Kaisar Yong Le yang salah dan mengambil kekuasaan yang bukan haknya Ayah terbujuk oleh saudara angkatku, General Li Jing Long Begitu sampai di tempat ini, ayahmu baru sadar bahwa Kaisar Jian Wen telah bersekutu dengan didengkot hitam dan pasukan hitam bahkan tentara Mongol Namun ayahmu sudah terlalu dalam kecempelung, sehingga tidak bisa keluar lagi Fong Er, jangan salahkan pemuda itu, ia tidak bersalah, akulah yang salah Fong Er, maukah kau mengampuni ayahmu ini? Ayah, ayah Fong Er tidak mau ditinggal ayah Titik-titik Fong sudah kehilangan Kong Kong, masakan kini harus kehilangan ayah Ayah, bangunlah ayah tanda seru Fong Er, semua orang harus memetik apa yang ia tanam Selama ini, ayahmu menanam kejahatan dan darah Sekarang ayah harus memetik buah kejahatan itu dengan darah pula Fong Er dengarlah, maukah kau menjanggupi dua permintaanku? Ayah Fong Er mendengar, katakan ayah Fong Er, kuburkanlah aku di samping makam Kong Kongmu Dan satu lagi bolahkah aku mengenal calon mantuku? Li Fong mengangguk, dan kemudian tubuhnya melesat terjun di tengah pertempuran sambil berseru Kukoko, maukah kau berhenti sebentar? Kukokomaukah? Waktu itu Doho sedang menghadapi gempuran tiga orang sakti dengan ilmu-ilmunya Namun begitu ia Melihat Li Fong mengucurkan air mata Segera ia menarik tangan Li Fong keluar dari medan pertempuran Ketiga orang itu menjadi terkejut ketika melihat Doho melesat keluar dari lingakaran pertempuran Namun mereka tidak membiarkan dua orang itu melesat keluar Dengan cepat mereka melancarkan serangan dasyat yang mematikan Pada saat Doho dan Li Fong sedang melayang mendekati pangeran Hsingta Siong, mereka sadar ada deru serangan yang luar biasa hebat mengarah pada kepala mereka Kedua orang sakti ini ingin membalik, namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba di tengah-tengah luapan api yang melalap istana terjadi ledakan yang luar biasa hebat Sebuah batu sebesar kerbau melayang tinggi ke angkasa, dan pada saat yang bersamaan tampak melayang sesosok bayangan putih sambil mengandeng seorang pria berpakaian kebesaran Kaisar Ming Jatuhnya batu itu menimbulkan suara yang memekakkan telinga Belum habis semua orang dikejutkan oleh suara itu, dua sosok bayangan itu sudah berdiri persis di depan tiga iblis biru sambil mengulurkan tangan kanannya lurus ke depan menyambut serangan tiga orang itu Des! Tanda petik! Tubuh tiga orang mencelat ke belakang seperti dihempas oleh arus tenaga yang luar biasa dasyatnya Babo, Babo, setan dari mana berani mencampuri urusan keluarga Ciu? Serahkan selembar nyawamu Sehabis berkata demikian mereka melancarkan serangan maut ke arah bayangan putih yang abarusan menangkis serangan mereka Kembali! Des! Aya! Tanda petik! Kali ini mereka terlempar lebih keras lagi, sehingga tubuhnya berjatuhan seperti daun kering dan menimpah puing-puing istana yang sedang terbakar Setan alas bosan hidup? Siapakah kau? Iblis halimun biru dari keluarga Ciu? Apakah engkau mencari keturunan pendekar Tianshan Si Kuang Ming? Kenapa yang diserang aku? Itu, pemuda berambut gondrong yang tadi membuatmu kebat-kebit tidak karuan Nah itu baru keturunannya, bukan aku Masakan aku yang diserang hi, hi kadang-kadang Orang tua itu pikun dan setengah edan bangsat Jangan main-main dengan aku Hi, hi, siapa bermain-main, aya kadang Kadang orang sudah tua kembali seperti anak kecil Masak dalam keadaan seperti ini mau main terus Begini saja, biarkan pendekar gondrong itu menyelesaikan masalah dulu sebentar Biarlah aku melayani kau Bagaimana? Akur Ototmu yang mulai karatan perlu Sedikit direnggangkan dan pipimu yang tot itu bisa Sedikit berkeringat Pemuda setan bosan hidup, terimalah kematianmu Ait, luput, uut, luput lagi, ah itu cukup, sayang luput lagi, wow ganasnya, apakah itu jurus kera membuang kentut Eh, luput lagi, ayah, kakek-kakek pot sebetulnya lebih baik tinggal di rumah bersama cucu Aduh, wajah cakep-cakep ditutup sama topeng Apakah kalian tidak merasa gerah mariku tolong melepaskan topeng itu? Belum selesai tiampin air berbicara Tau-tau kedua topeng penutup kepala anak kembar itu sudah melayang jauh ke arah telaga dan lenyap di telan air telaga Tentu saja mereka berdua terkejut tidak karuan melihat kera anak muda itu bekerja dengan tangannya Hi, hi, ternyata engkau pembesar kota Kinghai, kalau tidak salah bernama Wang Chiasin Dan hi kau, ternyata engkau tukang kebun istana Puala Biru, ho, ho, mengerti aku sekarang, kabarnya Lan Wugui Chiu Dongling memiliki dua anak kembar, Chiu Chiasin dan Chiu Chialiang Dan pembesar Si Wong itu ternyata si Chiu dan tukang kebun itu juga si Chiu Wah, wah penyamaran yang hebat, sayang sudah ketahuan Hong Siang sendiri Kepingin tahu apakah hukuman bagi pembesar kota seperti dirimu yang telah berkianat HMM, tidak usah disebutkan kalian akan mengerti sendiri Tidak terasa pucat wajah Chiu Chiasin mendengar Perkataan Tiam Piner yang semuanya benar dan berbahaya Tidak ada jalan lain bagi mereka untuk melarikan diri karena daerah itu sudah ditutup rapat oleh pasukan Jenderal Ganding yang besar jumlahnya Akhirnya mereka menjadi nekat Chiu Dongling juga menjadi murka melihat dirinya dipermainkan oleh anak muda yang kelihatannya masih hijau Dengan kemarahan yang meluap-luap mereka bertiga menyerang dengan serangan maut yang mematikan Tetapi yang diserang tetap cengar-cengir sambil berlagak pailon Namun semakin cepat mereka menyerang semakin pusing kepala mereka Karena ketika pukulan sudah berjarak setengah ruas jari Yang diserang sudah menghilang dan tahu-tahu muncul di belakang sambil menowel kuping, hidung, dagu, mulut, meta, dan bagian tengkuk Diam-diam ketiga orang sakti itu mengkirik melihat gerakan dan ilmu anak muda belia itu Kalau pemuda itu mau, sudah tadi-tadi mereka terjungkal Siapakah pemuda ini, gerakannya seperti siluman, seperti tidak terdiri dari darah dan daging Sepertinya aku menyerang sesuatu yang hampa, tidak ada isinya, kosong, hampa, apakah ia sedang memainkan ii Jangan-jangan ia mahir ilmu Kongmenkuan, jurus pintu gerbang kehampaan Tapi tidak mungkin, setelah Zheng Sanfeng mati, dikabarkan tidak ada seorang murid yang memiliki pengertian dan bakat yang cukup untuk menguasai ilmu itu Memang murid-murid tingkat atas belajar, tetapi sejauh ini tidak ada kabar yang menjelaskan bahwa ilmu itu dapat dikuasai setara Zheng Sanfeng Chudong Lam mengawasi yang Jing lekat dengan matanya yang berwarna biru tua itu Ia memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki Ia menjadi heran, tidak ada hal-hal yang istimewa dalam diri anak ini selain kegagahan, kecakapan, dan ketenangannya Jing ditanda seru-seru Juan Ai, Dohu, dan Xin Long hampir bersamaan Hong Siang, syukurlah paduka selamat, kata Jenderal Gan dan yang lainnya sambil berlutut Bangunlah jangan berlutut, kita sedang menghadapi persoalan keluarga yang harus diselesaikan sekarang juga Ayo bangunlah para prajurit, perwira, dan Jenderal Ming yang gagah perkasa Hu Koko, Fong Cici, biarlah aku menahan ketiga iblis biru ini dan selesaikanlah apa yang harus diselesaikan Sambil mempermainkan tiga orang itu, yang Jing berseru kepada orang-orang yang sangat dikasihinya Sementara itu, Li Fong mengandeng tangan di Hu mendekati ayahnya Hu Koko, ini ayahku, kata Li Fong lirih Hu Zed Hai, anak kau, mungkin kau malu menjumpaiku seorang pangeran yang mengkhianati negaranya dan bersekutu dengan penjahat Hu Zed Hai, apakah kau mencintai anakku? Dengan metu berkaca-kaca pangeran Hsing Ta, Siong menatap Dohu seolah ingin menjemuk isi hati pemuda itu Pangeran Hsing, aku, si Dohu, mencintai Hsing Li Fong dengan segenat hati dan jiwaku Tampak wajah pangeran itu tersenyum walaupun cahaya kesedihan makin menelan jiwanya Apakah kau masih mencintainya walaupun ia anak seorang pemberontak lakna? Pangeran Hsing, bolahkah aku memanggilmu Gahu, ayah mertua, walaupun aku belum resmi menjadi mantumu? Gahu Fong Mei Mei adalah anak mantan pemberontak yang telah mengetahui kesalahannya Yang ada sekarang adalah pangeran Hsing Ta, Siong yang menderita luka yang parah dan menyesali kesalahannya Pada saat pangeran Hsing Ta, Siong digeluti oleh perasaan terharus sekaligus merasa tidak layak dan kotor Dari arah pertempuran antara Yang Jing dan ketiga keluarga Chu berkumandang suara nyanyian dari mulut Yang Jing yang sedang melantunkan syair karya penyair besar Chuang Tzu Entah diarahkan kepada siapa syair ini, tidak ada seorang pun yang tahu Namun dari isi kata-kata yang menjelaskan persoalan ada dan tidak ada sepertinya mengarah ke pangeran Hsing Ta, Siong untuk membantu mengerti apa yang disebut diri sendiri yang sejati Sinar bintang bertanya kepada Tuan Tidak ada Tuan, apakah Tuan itu sesungguhnya ada? Apakah engkau ada? Karena ia tidak menerima jawaban sama sekali Sinar bintang menggunakan matanya untuk melihat lebih teliti kepada Tuan Tidak ada Untuk menunggu apakah Tuan Tidak ada itu akan muncul Ia mencorongkan matanya dalam-dalam Dengan harapan dapat melihat barang sekilas keberadaan Tuan Tidak ada Namun ia tidak mendengar ataupun melihat apa-apa Pada akhirnya sinar bintang tiba-tiba berteriak, ini dia Ini masih sangat terlalu jauh, siapakah yang mampu menggapainya? Aku mengerti apabila Tuan ada itu absent Tetapi siapakah yang bisa mengerti keberadaan yang tidak ada? Walaupun saat ini, ketidakberadaan itu ada di sini Siapakah yang dapat mengerti dan menyelaminya? Oh, itu tulisan Chuang Tzu yang sangat termasyur Siapakah pemuda yang sedang bertempur dengan lawanmu itu Fonger? Ia seorang pemuda yang benar-benar mengerti apa yang disebut kesejatian Aku merenungkan berpuluh-puluh tahun lamanya Baru hari ini aku dibuat mengerti Dia yang jing, cucu kakek Sakti Li Aseng, dan adik angkat Delho Koko Ia dikenal orang dengan panggilan Tiampin Er Telinga dan matanya tajam sekali Dan perasaannya seperti hamparan pasir di laut yang mengerti kedalaman Pikiran orang lain, ilmunya, sangat ajaib Seumur hidupku belum pernah aku melihat gerakan seperti itu Hu ZHI, engkau masih sudi memanggilku gahu Aduh, hatimu sangat mulia Hu ZHI Oh Tian, terima kasih, aku diijankan melihat anak menantuku yang gagah perkasa Aku, Hua Ak, aku, Pu, A.S. Fonger Jangan kau tangisi ayahmu, jangan iringi kematianku dengan tangismu Oh sahabatku General Gan, maukah kau menjadi wali bagi Fonger? Aku, aku Belum sempat ia menyesaikan kata-katanya Pangeran Hsing ini sudah menghembuskan nafasnya Wajahnya terbersih terasa penyesalan yang mendalam Ayah tanda seru Li Fong menangisi jenasa ayahnya dengan pilu Do Hu membiarkannya supaya dadanya menjadi lega Ingin Do Hu memeluk Li Fong namun belum sempat ia melakukannya Ia melihat Kaisar Yongle sudah berdiri di samping mereka Ia menetpuk pundak Lifong dengan lembut Hasing Guniang, biarlah para prajurit menaruh jenazah pangeran Hasing Taes Yong dalam peti mati yang sedang diusahakan oleh mereka atas perintahku Biarlah kita menghabisi urusan pelik ini di telaga Dongli ini saja Serta merta Lifong dan Dehu berlutut di depan Kaisar Yongle Karena dengan berkata demikian, Kaisar telah melupakan pengkhianatan pangeran Hasing Taes Yong Hong Siang, betapa mulia hati paduka, Bo Ampo berdua mengucapkan terima kasih Hudi Xiong, Hasing Guniang bangunlah, mari kita selesaikan dulu urusan dengan paran tokoh-tokoh sesat itu Setelah berkata begitu, Kaisar segera mengalihkan perhatiannya pada pertempuran antara Yang Jing dengan tiga iblis biru itu Gan Butong dengan Heis Ho Gai Wang, Raja Pengemis Tangan Hitam Dan ia nampak cemas begitu melihat pertempuran Laksamana Zheng He yang dikeroyok oleh dua tokoh sakti yang luar biasa hebat ilmunya Hudi Xiong, Hasing Guniang, maukah kau menggantikan Tiampin Er melawan tiga orang itu Dan biarlah Tiampin Er mengambil salah satu lawan dari Laksamana Zheng He yang sudah nampak lelah karena usia itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!